Agenda hari ini adalah kita nyamperin rumah target untuk mengikuti kegiatan targetnya dan untuk mencari tahu lebih dalam perekonomiannya mereka. Terus ini kan beda rumah uang kaget, selain itu juga kita kasih kejutan ke target dan keluarganya bahwa mereka itu mendapatkan 15 juta rupiah untuk belanja kebutuhan yang dibutuhkan di rumah. Kalau dari rumahnya ya boleh dibilang mungkin agak kasar ya tapi boleh dibilang hampir gak layak karena kan atapnya bocor, temboknya gak ada tapi mereka pakenya apa namanya tuh bukan tembok tuh apa ya namanya tuh Bilik ya mereka pake bilik dan itu juga udah mulai kropos dan penyakit rumah boleh dibilang rumah kayak gitu tuh yang dari kayu tuh rayap. Kalau rayap udah ada di rumah itu penyakitnya udah parah itu soalnya itu kan kapanpun bisa robo sebenarnya kan karena kan rayap itu kan makan ya fondasinya adalah ya kayu yang ditaruh. Jadi ya kesian tapi ya memang gitu keadanya kan jadi kita juga ya sebagai program kita juga berusaha untuk membuat sebanyak mungkin ya warga-warang yang memang dibutuhkan bahagia. targetnya nih ya pastinya mau lah karena kan pekerjaan mereka juga terbatas mungkin dari segi edukasi atau dari segi lokasinya jadi itu bukan sesuatu yang boleh dibilang mudah untuk mereka tuh kerja di kantor atau kerja di resto atau kerja di toko-toko ya kan itu kan sangat terbatas buat mereka dan so far sih pengalaman saya ini target-target tuh sukanya tuh yang pekerjaannya contoh kayak ngojek ya kan terus jual ikan, ikan bakar di jalan ya boleh dibilang jalan rayanya lah karena kan disitu kan orang-orang yang memang ke kantor lalu lintasnya disitu atau ke tempat kerja lah boleh dibilang orang-orang yang memang kerja mampu yang punya motor ada yang pengen pengusahanya tuh kayak usaha jual ikan terus ngojek jual ini apa namanya tuh yang naik motor tuh yang sayur-sayur tuh ada gerobak ada bak sayurnya tuh kayak gitu-gitu mereka mintanya jadi juga sederhana sih permintanya pekerjaan lainnya ada, 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 sangat, sangat, sangat itu ini bener-bener merefleksi diri bahwa saya tuh nggak boleh komplain, saya tuh nggak boleh ngeluh dengan keadaan apa ya boleh dibilang keadaan my life now and before dimana nggak pernah ada kekurangan terus juga ya puji syukur nggak sampai harus merasakan yang mereka rasa tinggal di rumah yang memang ya rumah yang sederhana lah boleh dibilang dan ini juga apa ya kayak terpukau lah bahwa orang yang memang nggak mampu nggak mampu sih bukan itu sih tapi lebih ke orang yang memang sangat terbatas mereka ini tetep pekerja keras mentalnya dan niatnya tuh gila harus saya akuin jadi disitu saya pikir tuh kayak saya nggak boleh ngeluh nih saya nggak, nggak, nggak separah itu kayak gitu sih jadi makanya tuh lebih ke bersyukur saya harus lebih bersyukur udah lucu kita sih nggak mengajarin lah, dari lahir El udah gemes ya kan terus baby Don juga dikit-dikit nyariin kakek El mana, kakek El mana, kakek El mana masih gambar masih suka main lego-lego, nah otomatis mungkin itu insting anak ya juga mau main ikut main dan El juga orangnya tuh yang sharing lah jadi kalau dia lagi main adeknya dikasih dikit juga buat dia coret-coret atau dia bikin lego atau apa dan bagusnya El itu mengawasi adeknya kalau main lego, itu aku kakek banget soalnya jadi kan sempet tuh Don kayak mau, ya biasa lah, mau masukin mulut diambil langsung jadi El tuh selain main fokus sama legonya dia juga fokus ke adeknya jadi sangat-sangat, mereka bondingnya tuh saya aja bingung kok bisa se-akrab itu kayak gitu padahal umurnya ngejomplang banget, tapi El orangnya emang hatinya besar banget, dia emang orangnya ya kalian juga tau bisa lihat dari masa lalu dia tuh friendly banget, kalau udah klik ya klik sama El tapi di balik semua itu ada yang ngasih kayak momen orang berantem nih oh ada, ada juga biasanya kalau El, kalau dia lagi fokus, kalau El lagi fokus contohnya yang lagi main PS adeknya suka ganggu-gangguin, terus ya namanya anak lagi fokus dan emang mainannya juga susah mainannya itu terus digangguin sama adeknya, minta maksudnya ditarik di apa, dijambak, dipeluk apa segala karena dia kadang-kadang gemes kayak, oh sus ambilin si Don tapi bukan yang boleh dibilang ribut yang emosian atau gak suka-sukaan El tuh sadar bahwa dia tuh punya adek dan dia juga masih kecil, jadi dia bener-bener ya boys will be boys dan itu pun kalau mereka ribut atau si baby Don kedorong atau baby Don tiba-tiba ketabok sama El karena anak kecewa belum ngerti itu, aku biasanya udah ngomong sama aja sediemin karena namanya juga anak laki biarin gak usah dikit-dikit kita sebagai orang tua tuh sama anak laki tuh terlalu awasilah menurut saya ya secara saya, saya lebih ke let it go biarlah mereka yang kecuali udah overrated ya sampe bener-bener gimana ya oke pasti tapi kalau enggak just let it be, El berhak kok untuk emosi dan marah dan Don pun sekarang kan udah mau 2 tahun nih jadi dia udah mulai mengerti dan dia juga ada apa ya boleh dibilang, si baby Don tuh udah bisa rasa apa yang dia mau, apa yang dia gak mau apa yang bikin dia kesel, apa yang gak bikin dia kesel, dia udah bisa ngeluapin emosi itu so i let it go, biar Don juga besok-besok tau kalo kakak lagi fokus ya jangan ganggu dan juga sama Lego, jadi El tuh bikin Lego dijatuhin sama Don itu dia sempet marah, dia sempet wuuu tapi ya you know it is what it is, it's okay aman, siap, makasih jadi nanti nyanyi 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 Terima kasih.